Saya kasih punya cuyong bagula, ramai, depan tuh bakan-bakan, ayam, sate, sama itu, ikan, ayam, cahaya. Masukin dulu, masukin. Halo masih di Youtube channel TomisCypto, terima kasih masih setia dengan Youtube channel saya, sekarang saya ada di Kaliurang, ya, tepatnya di tempat makan kopi bukan luak, ya, tapi disini menjual kopi kelotok, ya, sebenarnya inceran saya tuh kopi kelotok, ya, inceran saya kopi kelotok, cuma katanya kopi kelotok penuh, jadi saya ke kopi bukan luak, ya. Kenapa disebut kopi kelotok, saya penasaran sampai ke Kaliurang ini, karena kopinya ini direbus, ya, bukan diseduh. Oke, ikutin terus Youtube channel saya, subscribe dulu, ya, saya coba makan dulu, nanti saya coba minum kopi kelotok dan mungkin ada teh tubuh, kayak gitu lah, ya, saya cobain. Oke, untuk lokasinya sangat otentik sekali, jadi kalau datang langsung ambil makan disitu, ya, pesan minum disini, dan sisanya bisa milih mau makan di saung yang mana. Ya, ya, suasananya enak, ada di pinggir sawah, ya, banyak popohonan, dan tempat makannya otentik banget, ya, ini banyak banget, ya, gubuk-gubuk untuk makan, ngambil makannya di sebelah sana, makan, bayar juga belakangan lagi, ya. Coba bisa dilihat, telurnya gede banget, bisa nutupin piring, ya. Ini juga saya, ngambil lele, dan juga mangut, ya, ada mangutnya, ya, kita cobain dulu dengan lau, telur, telurnya tadi garik banget, tuh, bisa dengeran, kan? Saya, aku cuma sembut doang. Kita dulu sebentar, nasinya dulu deh. Wangi banget nasinya. Enak banget, wangi banget. Ya, mari makan. Karing banget telurnya. Karing banget, besar loh ya. Tadi saya dari Jogja, ke sini, itu perjalanan sekitar setengah jam. Tapi worth it, ya, tempatnya enak banget, ciri khas banyak pohon-pohonnya, ada pohon kedaung, ada melinjau, tadi, tadi, banyak undur lah. Pohon pisang juga banyak, sebelah sananya sawah. Kedengeran, kan? Ya, antara hutan ketemu sawah, ya, begini nih, suasananya. Oke, sekarang kita coba pakai ikan. Nasinya pulen, ya, bener-bener pulen, enak banget. Ikan. Mantap banget, ya. Bukan karena saya suka manggut, tapi memang ini enak banget, ya, segar. Ini ciri khas makanan Jogja banget. Oke, mau habis. Tinggal telurnya, nasinya udah habis. Tidak tuntaskan. Mantap. Tidak tuntaskan. Tidak tuntaskan. Tidak tuntaskan. Makan udah selesai, kita minum teh tubuh. Tuh, langsung banyak laron. Langsung laron, banyak tawon. Langsung banyak tawon, soalnya ada ini nih, tuh, ada gula batu, ya. Kita cobain dulu. Tawar, apa enggak. Tawar. Tawar. Oke, tawar. Kalau nggak makan, ini makan sama lain. Masukin aja dulu semua, ya. Jadi inceran tawon, soalnya ini. Ini kita masukin, ya. Batu. Kita masukin semua, ya. Wow. Ho, 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 ho. Ini gula Jawa juga, boleh masukin. Cuma saya nggak mau semua. Aduh. Gula Jawa nya, mantap. Asli. Manis banget. Habis makan, minum teh tubuh. Suasana keduh, dingin. Minum teh tubuh. Oke. Ya, Afdol, kalau nggak minum kopinya. Ini kopinya. Mantap. Strong banget. Kenapa? Angkat siwa. Hahaha. A few moments later. Pak, ini pasti bikin telur dadar ini sini ya, berarti ya? Iya. Telur dadar kriuk. Namanya telur dadar kriuk, ya. sehari bisa berapa telur yang digoreng? 30 kg 30 kg itu hari biasa hari biasa, kalau weekend masih bisa beli 30 kg, 30 kg dari jam 6 sampai jam 2 30 kg, kadang 60 kg bisa 60 kg juga ya? tergantung fikor apalagi ini kan liburan banyak yang banyak yang menyiapkan adonannya ada di sebelah sana tinggal goreng doang Pak boleh nanya-nanya sedikit gak sih? ini tempatnya ada di mana sih? Kali Urang ya? di jalan Kali Urang, kilometer 16,5 kilometer 16,5 kopi bukan luak kopi bukan luak berarti kopinya kopi kelotok bukan kopi? ya, kopi kelotok juga nama kopinya karena direbus bukan hanya untuk disebut jadi kenapa disebut kopi kelotok kopinya direbus sampai ngelotok-ngelotok bukan diseduh kalau disini minum kopinya yang lapu disini apa? ini kayaknya ya telurnya? iya, rekomendasi kalau menjadi yang terfavorit oke paling favorit disini telur ini, telur dadar ini karyawannya ada berapa orang sih disini? kalau disini mungkin ini 2 sip ini kan ada 2 sip ini memang 2 sip tapi sipnya mungkin ada 2 sip tapi ini untuk 1 sip 8 sampai 10 orang karena 2 sip berarti sekitar 20 orang ini asal luar itu belum termasuk tukang kebun itu pokoknya di luar tukang kebun ya pokoknya hanya yang layanin untuk makanannya ini ya nah untuk buka jam tiap hari? iya, jam operasional kita dari jam 7 sampai jam 10 malam jam 7 sampai jam 10 malam? iya tetap rame itu malam juga? kalau malam itu tidak begitu rame kalau malam itu terbentuk kalau misalkan sayurnya habis kayak gitu nanti kadang ini ya kalau tidak cintang mau nyari tolor juga ini mau nyari tolor juga ada 3 tolor sama sambal makan beberapa hari ini kita jual tolor sama sambal aja besok ke malam karena kehabisan sayur iya iya apapun sayur kita naikin besarnya masih tetap kurang kurang oke oke deh dengan mbak siapa maaf? saya dengan mbak Erita Febriani Erita Febriani ya oke deh mbak Erita apalagi ini mbak Erita kan? mbak Erita oh mbak Erita kasih banyak ya mbak iya oke itu pembicaraan saya dengan mbak Erita mohon maaf agak gelap tadi karena itu ada di dapur ya jadi pencahayaannya sangat minim banget oke itu aja liputan saya tentang kopi bukan luak ya di sekitaran Kali Urang makanannya enak banget rekomen pokoknya silahkan cobain disini oke ikuti terus youtube channel saya jangan lupa like subscribe and comment ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see you Terima kasih.